Suara dentuman misterius terdengar berkali-kali dengan tempo yang sama di kota Malang. Suara dentuman tersebut terdengar pada selasa 2 Februari 2021 malam hingga Rabu 3 Februari 2021 dini hari tadi. Warga Malang yang mendengar dentuman itu juga turut menuturkan bahwa suara keras tersebut membuat kaca rumahnya bergetar. Terkait hal tersebut, BMKG juga turut mengungkapkan keterangannya. Dikutip dari Kompas.com, salah satu warga Sekar Puro, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, Imarotul Izzah, mengaku mendengar suara dentuman berkali-kali. Izzah mengatakan tak tahu adanya dentuman tersebut karena asyik menonton Youtube. Namun setelah melihat cuitan warga net di Twitter, ia mencoba fokus mendengarkan suara itu. Terpisah, Lis Diaseli, warga bareng kota Malang juga mengaku mendengarkan bunyi serupa. Ia mendengar suara dentuman sekirapukul 1.30 waktu Indonesia Barat. Seorang staff di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, Muhammad Anang Mustafa, juga mengaku mendengar dentuman tersebut dari tempat tinggalnya di Tajinan, Kabupaten Malang. Ia mengatakan mulai mendengar suara dentuman pada selasa sekirapukul 23 waktu Indonesia Barat. Tak hanya itu, ia juga menjelaskan bahwa kaca rumahnya sampai bergetar. Terkait suara dentuman tersebut, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memastikan suara dentuman yang terdengar di Malang bukan berasal dari getaran gempa bumi dan juga petir. Sebab ala deteksi milik BMKG tidak mendeteksi anomali aktivitas bumi dan petir. Hal yang sama juga terjadi dengan aktivitas petir. Pendeteksi petir yang dimiliki BMKG juga tidak mencatat adanya aktivitas petir yang berlebih hingga memicu suara dentuman. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!